hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh in alhamdulillahi nahmaduhu wa nasa'iduhu wa nasa'iduhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudzil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah rahimakumullah bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah senantiasa memberikan kesehatan kesempatan taufik dan hidayahnya sehingga kita kembali bisa hadir melaksanakan ubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan fardu maghrib secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan mudhakarah dengan tolabul ilm salam dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda anewisar muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah rahimakumullah kembali kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Tadkiratu sami wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim buah karya imam ibn jema' al-kinani al-syafi'i rahimahullahu ta'ala kita pada pembahasan fi adabil alim fi darsihi adab seorang guru di majlis ilmunya di kajiannya ataupun di kelasnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab yang ke sembilan yaitu hendaklah seorang menuntut ilmu seorang alim adab yang ke sembilan hendaklah seorang guru, seorang ustad, seorang alim senantiasa insaf dalam bahad, dalam kajiannya, dalam muhabbarahnya dan hendaklah dia mendengar apabila ada yang mengutarakan pertanyaan meskipun yang bertanya itu adalah murid yang masih kecil apabila murid tersebut sulit kiranya dia mengungkapkan pertanyaan karena sulitnya dia bertanya atau karena grogi atau karena malu maka hendaklah seorang guru membantunya dalam mengutarakan pertanyaan tersebut kemudian apabila dia ditanya apabila seorang guru tersebut ditanya dalam perkara yang dia tidak ketahui maka tidak segan dia mengatakan saya tidak tahu karena termasuk indikasi seorang berilmu adalah dengan berani dia mengatakan saya tidak tahu para ulama mengatakan ungkapan saya tidak tahu adalah bagian setengah daripada ilmu dan beliau memungkilkan pendapat perkataan Ibn Abbas perkataan para ulama yang lainnya tentang bagaimana ulama terdahulu mereka dengan terang-terangan mengatakan tidak tahu ketika ada permasalahan yang mereka tidak ketahui Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh teladan kepada para ulama yaitu dalam kisah Nabi Musa dan Haidir ketika Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah ketika Nabi Musa AS memberikan nasihat memberikan wijangan di tengah masyarakatnya di tengah Bani Israel bahkan bergetar hati mereka menetes air mata mereka mendengarkan nasihat Musa AS yang sangat luar biasa sontak ada salah seorang dari Bani Israel mengatakan hal ahadun a'alam minka fil ard wahai Musa apakah ada orang yang lebih alim dibandingkan dirimu di permukaan buni ini maka Nabi Musa mengatakan tidak ada saya orang yang lebih alim maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan teguran kepada Nabi Musa bahwasanya di belahan dunia yang lain ada seorang yang alim maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk bertemu orang alim tersebut yaitu hadir Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan perjalanan Musa tersebut dengan di dalam surah Al-Kahfi yang mana kita baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kesahan keabsahan wadilah membaca surah Al-Kahfi membaca Al-Kur'an dapatkan pahala ditambah Al-Kur'anul-Karim berisi hukum berisi tawhid dan berisi di dalamnya kisah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kisah para Nabi para ulama para umat-umat terdahulu baik yang mu'minin ataupun yang fajir sebagai ibrah sebagai peringatan sebagai gambaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman bagi orang yang telah turhaka bagaimana Allah memberikan ganjaran pahala yang besar janji bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kisah jadi ini juga sebagai pelajaran untuk kita diantara uslub dalam dakwah adalah dengan menggunakan kisah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk berjumpa dengan orang salih yang bernama khadir khadir itu diambil dari kata-kata akhdor aman dan akhdor hijau ya cuman sampai di kita menjadi khaydir tapi yang benar itu khadir mungkin sulit kita menyebut khadir kalau ulama berbeda pendapat apakah khadir ini atau khaydir ini wali atau nabi dengan perdebatan yang cukup panjang Allah subhanahu wa ta'ala kita mengambil pendapat bahwasannya khadir adalah seorang nabi nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari nabi khadir berangkatlah beliau dengan temannya mencari dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda kata Allah subhanahu wa ta'ala wa'idhkala musa lifatahu la'abrahu hatta abulogamajumal bahrain au amdiya hukubah la'abrah kata nabi Musa kepada pemuda tersebut yang membantunya la'abrah hatta abulogamajumal bahrain kita tidak akan istirahat sampai kita sampai kepada tujuan kita yaitu majumah al bahrain bagaimanapun perjalanan yang kita lalui bagaimanapun sulitnya karena tujuan kita jelas dan ada orang nabi Allah ta'ala diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu dan lihat semangatnya dalam menuntut ilmu dan mereka berjalan apa kata Musa kita tidak boleh berhenti sampai tujuan kita dapat cuman masalahnya kenapa kita banyak berhenti karena tidak tahu tujuan atau sambilan atau mengisi waktu luang kalau sudah bosan atau ada kegiatan lain ya sudah tinggal berhenti tapi kalau tujuan kita jelas saya mau jadi ulama saya mau jadi ustad saya mau paham fikih saya mau paham hadis saya tidak boleh berhenti sampai tujuan saya sampai sampai apa yang kita inginkan tercapai cuman masalahnya kita tidak pernah membuat target jadi ada target jangka panjang ada target jangka pendek sebagian orang mengatakan ya kita hidup biasa-biasa saja mengalir seperti air ungkapan yang luar biasa sebenarnya tapi kalau kita boleh simpulkan apakah air itu bisa mengambil pilihan kemana dia mengalir tidak bisa air itu mengalir dari atas ke bawah bisa dia misalnya ada cabang bisa dia pilih kanan pilih kiri tidak bisa kalau ternyata mengalirnya di tempat yang baik Alhamdulillah kalau tidak ke parit ke safety tank ke segala macam itu akibat hidup kita tidak ada tujuan kata Allah wahadainahu anna jadain kami sudah ajarkan mereka kami telah tunjukkan kepada mereka dua jalan pilih ini surga ini neraka Nabi SAW sudah berikan gambaran hufatil jannatu bil makari yang mau masuk surga akan ada rintangan diliputi surga itu dengan cobaan wahufatil nar dan neraka itu diliputi dengan kesenangan enak tapi ternyata juga tidak enak sebenarnya kalau antum boleh tahu kalau antum tahu untuk ke neraka itu butuh biaya betul tidak kalau ke surga tidak butuh biaya tidak butuh tenaga tidak butuh fikiran tapi kalau untuk neraka butuh biaya bermaksa masjid itu butuh duit antum mau game-game online itu pakai kuota itu tapi kalau antum membaca Quran berapa duitnya baca Quran berapa bayarannya baca Quran di masjid ini masjid kita ini tidak pernah ditutup tapi kalau ke tempat karaoke ke tempat-tempat masjid itu ada jam tutupnya ada jam bukanya bayar sekian belum lagi kita kita inginkan kesenangan dapat kesenangan sesaat sisanya penyesalan dan pertanggung jawaban kata Allah mereka meninggalkan bekal mereka kalau mereka telah melewati tempat tersebut Nabi Musa mengatakan berikan makan siang sungguh kita sudah mendapati sesuatu yang sangat melelahkan kalau kita tepat sasaran tepat waktu insyaallah tidak ada nasabah kata Allah sungguh telah kami dapatkan dalam perjalanan kita ini sesuatu yang sangat letih capek yang berlebihan kenapa karena kelewat batas kita sudah prediksi misalnya bensin kita ini sekian kita ngisi bensin lagi dimana dimana biasa ngisi bensin kalau naik motor pangkalan pangkalan tapi kalau sudah lebih dari itu misalnya kita naik motor itu sekian jam tiga jam lima jam berhenti tiga jam lah kalau kita paksakan empat jam lima jam itu akan letih begitu pula dalam ibadah ibadah itu sudah ditentukan kalau ternyata ibadah kita berlebihan kita akan letih karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW datang tiga orang kepada keluarga Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi maka salah seorang mengatakan ini usalli wa'ana wala'anam kalau begitu aku akan sholat malam tiap hari dari habis isya' sampai subuh tidak akan tidur wa'asum wala'uftir aku berpuasa setiap Senin Kamis puasa Daud puasa-puasa sunnah dan aku tidak akan berbuka wala'atazawwa junisa dan aku tidak akan menikah maka Nabi SAW menegur pria tersebut tiga orang ini karena mereka melakukan sesuatu yang berlebihan kata Nabi ini usalli wa'anam aku setolat dan aku tidur aku puasa puasa dan aku berbuka dan aku juga menikah kemudian kata Nabi barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk dalam golongan Nabi SAW ringkas cerita bahwasannya Nabi Musa kembali mereka mencari dimana bekal mereka tinggal kemudian mereka berjumpa dengan seorang pemuda kemudian dia mengucapkan salam kepada pemuda tersebut kemudian dia kaget mendengar ada ucapan salam maka dia mengatakan kok bisa ada salam kemudian dia mengatakan saya Musa apakah engkau Nabi Musa dan segala macam iya jadi Nabi Musa adalah seorang Nabi yang diutus kepada Bani Israel kemudian kata Allah subhanahu maka mereka mendapatkan dan Allah berikan kepada pemuda tersebut rahmat para ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan rahmat disini adalah nubuah kami berikan kepada pemuda tersebut anugrah berupa kenabian dan kami berikan kepadanya ilmu ini yang diambil oleh tokoh-tokoh sufi yang mereka mengatakan adanya ilmu ladunni kenapa ada ilmu ladunni mereka mendapatkan ilmu langsung dari Allah subhanahu bahkan sanat mereka sangat tinggi telah menyampaikan hatiku dari Tuhanku Allah Imam Bukhari berapa tinggi sanatnya Imam Bukhari Tiga Tiga kalau tidak salah makanya beliau ada kitab tulah tiat tiga sanat beliau atau empat sebagian lain tiga atau empat kemudian Musa mengatakan Lihat Lihat Setelah tujuannya sampai dia menempuh perjalanan yang panjang terlewatkan pula ketemulah beliau dengan gurunya tersebut beliau mengatakan agar engkau memberikan ilmu kepada kepadaku ini adab seorang penuntut ilmu antum yang datang dari jauh kita kenalan sama gurunya tidak ada masalah kita minta keberkahan kita minta semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk kita menuntut ilmu kemudian Khadir mengatakan Wahai Musa engkau tidak akan sanggup tidak akan sabar kalau engkau belajar kepadaku apalagi mahasiswa sekarang apalagi Genzi sulit lihat gurunya telat saja sudah protes lihat gurunya subhanallah banyak protesnya apalagi kita jumpa dengan guru seperti Nabi Khadir ini selevel Nabi Musa tidak sabar dan beliau tidak sabar tidak ada solusi antum supaya dapat ilmu kecuali sabar dengan seribu satu kesalahan guru kita apa yang kita inginkan sabar apa yang kita inginkan ilmu karena kita punya tujuan sebelum tujuan kita tercapai tidak ada solusi bagi kita kecuali sabar lihat perkataan Musa kalau kau insyaallah 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 sebagai orang yang sabar dan saya tidak akan durhaka saya tidak akan membangkang karena ilmu tidak akan bisa diraih kalau kita membangkang kepada guru selesai tidak ada lagi yang lain bagaimanapun cerdasnya kita bagaimanapun luar biasa ilmu kita tapi kita anggap remeh guru kita tidak beradab pada guru kita seperti kemarin kita kiaskan dengan gelas datang dengan gelas berisi tidak dapat ilmu apalagi datang dengan gelas kosong tapi gelasnya terbalik diisi pun air tidak akan bisa masuk menganggap Masaul Ustadz ini ngomong so-so ngomong Arab ini seharusnya fathah ini kenapa dia sukunkan dia tidak tahu bahwa keedah ketika sukun itu aman semua taskun taslam emang orang Arab itu juga karena keedah nausorab itu ilmu bedakan ngomong Arab dengan keedah nausorab orang Arab pun juga harus belajar nausorab itu Alhamdulillah antum nausorab jago tapi coba ngomong itu yang belum bisa keedah bisa tapi ngomong belum bisa kalau gitu untuk apa antum belajar keedah keedah itu tujuan atau wasilah wasilah tujuannya apa supaya bisa ngomong tapi keedah antum paham tapi tidak juga berangkat berangkat untuk apa kalau kita sama TKI mereka langsung aplikasi mereka tidak faham keedah itu yang dibutuhkan jika jika engkau ingin mengikutiku jangan kau bertanya tentang apa yang aku lakukan sampai aku yang mengabarkan jangan protes kenapa begini sabar nanti ada waktu yang tepat kita akan diberitahu Allah ta'ala dalam kisah ini benar atau tidak salah seorang ulama menidik muridnya ketika itu beliau mendidik muridnya dengan luar biasa pendidikan jadi dahulu itu belajar dengan satu guru sampai besar guru inilah yang menjadi guru spiritualnya semua guru semua ilmu diajarin semua ilmu diajarkan kalau sudah selesai baru pindah imam syafi'i berguru dengan imam malik kemudian imam ahmad berguru dengan imam syafi'i alhamdulillah sekarang kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal duduk di kelas guru yang bolak-balik masuk guru yang bolak-balik masuk dulu tidak kita harus kejar sana sini dan kita juga ingat dulu kajian itu jauh-jauh di akromunas gobah di jauh-jauh dan kita kejar karena kita butuh ilmu sekarang masya Allah syih yang datang ke rumah kita ustad yang datang ke tempat kita tinggal duduk sajalah tinggal terima bersih itu pun tak mau datang ada online ada kajian lihat kajian Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizhullah ta'ala beliau tidak pakai live ini juga bentuk pendidikan hantu mau ilmu datang karena dengan live ini sudah membuat kita malas menuntut ilmu kecuali yang punya udhur yang punya udhur anak yang punya anak yang tidak bisa dibawa atau kalau dibawa ternyata mengganggu orang lain tidak apa-apa kita dengarkan dari online ini kita yang Masya Allah tidak ada kegiatan yang kosong waktunya kenapa tidak hadir itu faedah luar biasa dari guru kita kalau mau ilmu datang dan ternyata tidak sebanyak Ustaz-Ustaz yang lain yang datang kalau Ustaz Syafiq yang datang mungkin luar biasa berarti kita kajian kita masih lihat-lihat guru masih lihat-lihat orang begitu pula guru kita Ustaz Ali Ahmad hafizhullah ta'ala beliau kalau kajian tidak ada live mau ilmu duduk disini ada beberapa kisah atau beberapa kejadian di perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir lihat sering kita katakan ketika kita dekat dengan guru kalau bisa tindak tanduk sikapnya kita amati kita amati kita catat kemudian baru nanti kalau ada waktu kalau disini beliau sudah bikin akat jangan tanya tapi kalau dengan Ustaz lain mungkin tidak ada akat seperti itu tapi dengan Khidir sudah buat akat jangan tanya nanti ada waktunya saya akan kasih tahu itu tapi kalau Ustaz kita Insya Allah tidak ada seperti itu jadi silahkan kita lihat kenapa Ustaz ketika sujud itu kok tangan yang dahulu bukan kaki kenapa Ustaz ketika ini duduknya seperti itu kami butuh pencerahan kita lihat kita amati sikap-sikap mereka pertama kejadiannya kapal mereka naik kapal kemudian Khidir membolongkan kapal itu yang pertama kedua ini secara ringkas untuk boleh baca penjelasan lengkapnya yang kedua ini faedah juga apakah ketika kita membaca Al-Quran wajib dengan tajwid yang kita pelajari Allah Ta'ala Alam Syekh Ibrahim Ibn Amir Al-Rahili Hafizhullah Ta'ala ketika kita daurah bukan tahun ini tahun sebelumnya ditanya apakah ketika kita berdalil membaca kitab kemudian ada dalil-dalil daripada Al-Quran Al-Karim apakah kita wajib membaca dengan tajwid seperti yang kita pelajari maka Allah Ta'ala Alam itu tidak diwajibkan karena kita di sini babnya sedang berdalil dan kita lihat para ulama Syekh Salih Al-Utaymin Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas dan yang lainnya ketika berdalil dengan Al-Quran Al-Karim mereka membaca biasa yang kedua Nabi Khaydir membunuh seorang anak kecil kemudian yang ketiga yaitu yaitu ketiga yaitu ketika mereka masuk suatu kampung mereka minta dilayani karena mereka tamu tapi ternyata penduduk kampung tersebut enggan melayani mereka maka kemudian mereka menemukan tembok yang hampir roboh ditegakkan oleh Nabi Khaydir kenapa Nabi Khaydir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam karena di dalam syariat Nabi Musa tidak boleh membunuh tidak boleh merusak dan yang lainnya maka jawabannya diantaranya satu ini menunjukkan bahwasannya Nabi Khaydir adalah seorang Nabi karena dia datang juga dengan syariat yang lain kedua Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel jadi Nabi-Nabi terdahulu diutus kepada kaum-kaum tertentu Nabi Saleh Nabi Shuaib Nabi ini Nabi Hur dan yang lainnya itu hanya diutus kepada kaum tertentu tidak berlaku bagi kaum yang lain bahkan dalam satu kaum itu bisa saja ada dua Nabi dan seterusnya apa beda Nabi dan Rasul Rasul datang dengan membawa syariat baru Rasul datang dengan membawa kitab akan tetapi yang kita ketahui hanya lima kitab saja kitab Zabur kepada Nabi Daud kitab Taurah kepada Nabi Musa kitab Injil kepada Nabi Isa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW kemudian Suhuf kepada Nabi Ibrahim dan semua Rasul mendapatkan kitab jumlah Rasul itu sangat banyak dan semua Rasul mendapatkan kitab hanya saja kita tidak ketahui namanya maka yang kita ketahui namanya kita beriman yang tidak kita ketahui namanya maka kita beriman secara global sebagaimana Nabi yang kita ketahui hanya 25 atau lebih padahal Nabi dan Rasul itu sangat banyak maka kita beriman terhadap apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan saja jadi pertama ini menunjukkan Nabi Khaydir membawa syariat yang berbeda kedua Nabi Khaydir bukanlah Nabi bukanlah umatnya Nabi Musa sehingga wajib mereka mengikuti Nabi Musa Apakah benar Nabi Khaydir itu lebih berilmu daripada Nabi Musa sehingga Allah perintahkan Nabi Musa belajar dengan Khaydir Nabi Musa tentu lebih berilmu beliau seorang Nabi beliau seorang Rasul dan beliau Rasul Ulul Azmi ada berapa Ulul Azmi lima satu Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad SAW jadi level pertama itu Nabi di atas Nabi itu ada Rasul di atas Rasul itu ada Rasul Ulul Azmi dan di atas itu semua Nabi kita Muhammad SAW Nabi Musa SAW tentu lebih berilmu secara keseluruhan dibandingkan Nabi Khaydir bahkan Nabi Harun SAW tapi ada satu ilmu atau beberapa ilmu yang tidak dimiliki Nabi Musa SAW yang mana Nabi Khaydir memiliki ilmu tersebut jadi pahami antum bagaimanapun level keilmuan kita tidak semua ilmu kita kuasai maka tidaklah kita belajar dengan satu dua orang yang mana ilmu yang dia miliki kita tidak punya kita pakar mana yang lebih berilmu Nabi Khaydir atau Nabi Musa Nabi Khaydir Alhamdulillah antum mana yang lebih berilmu Nabi Musa Nabi Musa ini kok bisa Nabi Khaydir maka bagaimanapun kita memiliki ilmu pasti ada bukan pasti memang pasti banyak ilmu yang tidak kita ketahui maka tidak aib kita belajar kepada yang lainnya maka mereka mengatakan antar ila ilmin allamakallahu setempatnya engkau berada di atas ilmu yang Allah berikan kepadamu yang mana aku tidak ketahui sebagaimana Nabi Khaydir juga di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadanya yang mana Nabi Musa tidak ketahui kemudian pembahasan berikutnya ini agak penting ini apakah Khaydir masih hidup apakah Khaydir masih hidup atau sudah meninggal orang-orang Sufi mengatakan Khaydir itu masih hidup sebagian mereka mengatakan Khaydir itu wali sebagian lain mengatakan dia itu Nabi dan dia masih hidup dan masih banyak yang berjumpa dengan Nabi Khaydir saya jumpa Nabi Khaydir si fulan ulama fulan telah berjumpa dengan Nabi Khaydir subhanallah Nabi Khaydir datang ke sini ke Indonesia jumpai dia ke kampung dia siapa dia jangan kan Nabi Khaydir Nabi Muhammad s.a.w. pun dikatakan datang maka ketika perayaan maulid Nabi berdiri berdiri marhaban dan segala macam karena keyakinan mereka Nabi s.a.w. datang ada berapa perayaan maulid Nabi mau datang kemana pejabat aja kalau datang bikin schedule dulu jauh-jauh hari tidak bisa satu waktu itu satu tempat satu waktu hanya satu tempat tidak bisa sekian tempat Alhamdulillah Nabi Musa setelah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khaydir apa yang mereka lakukan tetap bersama atau berpisah apa dadanya mereka berpisah Allah s.w.t menjelaskan bahwasanya mereka berpisah maka bagaimana mungkin Khaydir datang ke tempat kita berjumpa dengan kita mending Afdul kita dibandingkan Nabi Musa su'aleh taj'ilal jawab pertanyaan yang tidak butuh jawaban Allah s.w.t katakan disini setelah Nabi Musa bertanya setiap kejadian yang dilakukan Nabi Khaydir maka Khaydir mengatakan ini batasnya ini perpisahan kita karena engkau tidak bisa sabar ya sudah cukup sampai disini begitu juga kalau kita tidak bisa belajar dengan guru ternyata guru mengatakan saya tidak mau ngajarin antum ya bagaimana lagi ketika kita tidak mau sabar menghadapi guru lihat disini mereka berpisah inilah perpisahan kita bagaimana bisa Khaydir masih hidup dan datang ke tempat kita itu berbicara tentang mereka berpisah kemudian Allah s.w.t katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 34 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَارِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَةِ Tidaklah kami jadikan dari seorangpun sebelum Muwayi Muhammad kekal Allah katakan kepada Nabi tidak ada seorangpun yang kami jadikan kekal sebelum Muwayi Muhammad dan Khaydir ini setelah Nabi atau sebelum sebelum Nabi dari zaman Nabi Musa kemudian Isa alaihissalam dan jika engkau meninggal apakah mereka hidup ini bantahan keras bahwa saya tidak ada yang masih hidup sekarang ini kecuali Nabi Nabi Isa alaihissalam itu pun diangkat Allah s.w.t tapi tidak ada orang yang hidup sekarang ini dari dari umat Nabi s.w.t bahkan Nabi s.w.t mengatakan tidak akan ada orang yang hidup kalau sudah hidup lebih daripada seratus tahun karena umat Nabi itu usianya antara sedikit yang lebih daripada itu dan Nabi sudah katakan batas kita paling tidak seratusan kemudian bantahan berikutnya kalau sekiranya Nabi Khedir masih hidup pasti dia akan datang berjumpa dengan Nabi s.w.t ngapain dia datang ke Indonesia ke kampung kita ngapain mending dia datang kepada Nabi s.w.t membantu berjihad melawan orang-orang Quraish ditambah mereka katakan Khedir itu bisa berpindah sana dalam satu malam itu sudah bantu Nabi s.w.t ketika perang badar tiga ratus lawan seribu orang ngapain dia ke kampung hantum kata Nabi s.w.t kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup bukan Khedir Nabi Musa masih hidup tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dia mengikutiku jadi barang siapa Nabi yang masih hidup sekarang dia akan mengikuti Nabi s.w.t bahkan Nabi Isa ketika dia turun juga akan mengikuti syariat Nabi Muhammad s.w.t kemudian yang berikutnya mereka yang mengatakan berjumpa dengan Nabi Khedir apakah mereka punya bukti otentik ciri-ciri fisiknya sebagian mengatakan tulangnya ini jempolnya tidak ada tulang jadi kalau mau salaman sama orang cek dulu ada tulangnya bukan berarti tidak ada ciri-ciri fisik yang jelas tapi Nabi ada ciri-ciri fisiknya Nabi s.w.t jelas ciri-ciri fisik beliau bagaimana badannya bagaimana jenggotnya bagaimana perawakannya bagaimana jalan Nabi makanya kalau ada yang mengatakan saya berjumpa dengan Nabi kemudian Nabi ajarkan ini dan itu bisa kita konfirmasi lagi bagaimana ciri-ciri yang antum lihat dalam mimpi itu dalam mimpi itu ada seorang pria berjenggot putih panjang salah itu Nabi tidak begitu ciri-cirinya Nabi s.w.t dalam mimpi pakai sarung mereknya gajah duduk pakai baju kurta misalnya tidak Nabi tapi dia mengatakan saya Muhammad karena Nabi katakan barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka sungguh dia telah melihatku syaitan tidak bisa menyerupai Nabi jawabannya benar syaitan tidak bisa menyerupai fisik Nabi tapi syaitan bisa ngaku Nabi saya Nabi bisa kita ngaku Nabi karena kita tidak kenal Nabi s.w.t ada kisah Ibn Taymiyah Ahmad Taqiyuddin Al-Hafidh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala beliau dipenjara kemudian sampailah kabar bahwasannya ada di tempat beliau belum ngisi kajian dia dipenjara tapi ada berita yang tersebar viral bahwasannya Ibn Taymiyah sudah ngisi kajian padahal beliau dimana di penjara jadi berita-berita hoax itu dari dulu sudah ada tapi ini enggak hoax asli bukan berita burung memang ada orang wallahi saya hadir kajian dia maka dipanggillah oleh pemerintah ketika itu Ibn Taymiyah Antum keluar enggak saya enggak keluar gimana saya bisa keluar saya di penjara tapi saya dengar kabar Antum ngisi kajian di sini apa kata Ibn Taymiyah bisa saja yang hadir yang ngisi kajian itu jin yang mana dia jin itu hadir di kajian saya banyak sedikit dia punya ilmu itu yang disampaikan ke jemaah lain lihat jin itu Allah berikan kekuatan menyerupai orang lain jadi kalau ada yang sudah meninggal datang lagi dia mengaku enggak itu jin murni itu jin karena yang dikubur tidak akan bisa keluar kebetulan ketika dia hidup jin itu tahu kehidupannya tahu selak beluknya tahu kejadian ini kejadian itu ketika wafat datanglah dia seakan-akan dia menceritakan kejadian yang sudah terjadi maka pemerintah ini bertanya lima latakulu innahu malak kenapa engkau tidak katakan itu malaikat kenapa engkau katakan jin makanya Muta Imiah mengatakan malaikat tidak akan berbohong jin tadi kan berbohong dia ngaku Muta Imiah itu kan bohong bagaimanapun dia berilmu tetap itu bohong tetap itu dosa Muta Imiah mengatakan malaikat tidak akan bohong ini bagaimana ahli ilmu luar biasa bisa saja Muta Imiah mengatakan iya maklumlah yang hadir kajian saya itu banyak ada jin ada malaikat itu salah satu murid saya Insyaallah dia lepas langsung itu tapi Muta Imiah tidak katakan bisa saja itu jin yang menyerupai ku dan dia mengisik kajian kemudian kemudian sanat-sanat atau dalil yang menunjukkan khairir masih hidup itu tidak ada yang sahih tidak ada yang tepat dan apa yang mereka inginkan daripada khairir masih hidup tidak lain tidak bukan karena mereka inginkan bahwasanya lepas daripada syariat Nabi SAW mereka berdalil bahwasanya Nabi khairir lepas dari syariat Nabi Musa maka orang-orang sufi mengatakan ada level-level tertentu kami tidak lagi wajib melakukan syariat Nabi SAW itu ingin mereka Nabi Khairir Allah alamkan wa'alamna hu min ladunna ilma maka mereka juga ingin mendapatkan ilmu laduni sehingga mereka tidak lagi wajib sholat mereka tidak lagi wajib melakukan ibadah-ibadah yang itu hanya untuk orang awam adapun mereka dianggap khawasul khas orang-orang yang sudah sampai level ma'rifat sudah sampai level-level khusus itu sekelumit kecil kisah Nabi Musa dan Nabi Khairir maka pendapat yang tepat bahwasanya Khairir adalah seorang Nabi karena dia mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengatakan dia wali bagaimana mungkin seorang wali mendapatkan wahyu memang tidak kita pungkiri wali mendapatkan karamah jadi Nabi mendapatkan mujizat wali mendapatkan karamah sampai di Indonesia dirubah menjadi keramat memang tidak kita pungkiri keramat-keramat seperti itu ada yang Allah berikan kepada wali tapi keramat itu datangnya tidak sengaja dan tidak bisa diulang ketika kondisi genting Allah bantu besok diulang lagi belum tentu bisa apalagi keramat-keramat tersebut mereka katakan harus ada melakukan ritual-ritual khusus harus puasa muti sekian hari harus bertapa di gunung ini harus ini harus itu yang mana semua itu jauh daripada syariat Nabi salallahu alaihi wasallam sekian yang bisa disampaikan lebih dan kurang mohon maaf subhanakallah ma'am hamdik assyadu an la ilaha ilanta assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati